Nah, jadi saya itu ingin di dalam lingkaran saya, mahasiswa baik yang ngambil maupun yang tidak, terutama yang di lingkaran saya itu, saya ingin kapal yang ada di kiri ini, mau satu, mau dua, mau tiga, sama. Kapal yang di kiri ini kalau bisa jangan mengecil sampai jadi rakit, gitu, kalau bisa, gimana caranya. Jadi, semangat yang tinggi sekarang ini harus, nantinya juga masih besar, masih tinggi, jangan kemudian tertatih-tatih tinggal nanti tiba-tiba pakai, mending pakai rakit ya. Nanti jangan-jangan yang terjadi pakai ini, apa namanya, pelampung berenang, gitu ya. Itu yang saya nggak mau. Eh, ngomong-ngomong ini belum saya, itu ya, bentar. Belum saya record. Lagi begini, ini nge-recordnya gimana? Bentar, saya akhiri dulu link-nya, share link-nya. Sudah saya record, Pak. Oh, oke, oke, bagus-bagus. Ya, sudah. Oke, ini saya share konten lagi. Terima kasih. Nah, jadi inginnya seperti itu, saya. Nah, kenapa? Karena ya di tengah jalan itu pasti ada banyak masalah di sini. Ada banyak masalah pasti. Besar-besar kecilnya relatif. Respon Anda dalam menanggapinya itu juga relatif, ya. Tapi intinya banyak itu sudah pasti. Nah, kalau bisa, saya itu ingin Anda semua tidak punya masalah di sini. Ini yang penting nih. Ada gambar kurita ini ya. Jadi hubungan dengan pembimbing, itu kalau bisa jangan ada gangguan. Ya, kalau pembimbingnya pas yang oke, bagus, Alhamdulillah. Tapi kalau pas pembimbingnya tidak oke, sejelek-jeleknya pembimbing Anda itu, teteplah pembimbing Anda. Jadi, jangan Anda musuhi. Ada disagreement, ada apa ya, ya apa namanya, bukan pertikaian, adu argumentasi itu biasa, nggak masalah. Tapi jangan Anda musuhi. Jadi, dan di sisi lain juga di ITB ini, para pembimbing ini memang harus juga dimodali dengan pelatihan. Bagaimana pembimbing sebenarnya, gitu ya. Saya sendiri ini nggak dapat pelatihan apa-apa. Saya sendiri ini, apa namanya, otodidak saja, gitu ya. Diturunkan dari pembimbing saya yang dulu, yang jelek saya buang, yang bagus saya pertahankan, saya tambah. Dah, itu aja. Jadi, tidak ada sekolahnya yang saya sangat sayangkan sebenarnya. Di sisi lain seperti itu. Tapi tetap Anda harus, tidak boleh itu memutuskan hubungan, memusuhi, dan seterusnya. Jadi, harus dihadapi kalau ada masalah. Sejelek-jeleknya hubungan Anda, atau sejelek-jeleknya supervisor Anda, mereka itu juga manusia, gitu. Jadi, Anda kalau merendah sedikit, Anda hubungi, selesaikan masalah, insya Allah tetap selesai. Nah, yang berikutnya mental health, ya. Nah, ini saya tidak mendalami ini, tapi sejauh yang saya amati, ya. Yang seperti ini itu, ya, penyakit yang seperti penyakit fisik, gitu ya. Sekarang saya tidak pilek, besok hari mungkin saya pilek, gitu. Nah, seperti itu kurang lebih, ya. Tidak ada hubungan dengan yang lain, ya. Tapi, intinya ada dari dalam, gitu. Nah, kalau masalah yang ombak ini, itu masih bisa diselesaikan sebenarnya. Selama Anda bicara dengan pemimpin, ya, ini. Masalah pendanaan, masalah upaya, masalah waktu, ya, sumber daya, ini resources, ya. Kemudian pengalaman, ya, dan eksperimen, dan lain-lain yang sifatnya itu terukur dan fisik, ya. Tidak hanya di kepala, itu bisa diselesaikan sebenarnya. Selama Anda punya hubungan yang baik, ya, berani bicara, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga tidak ingin Anda itu seperti ini, juga, ya. Bisa tutup biar tidak berat. Nah, saya tidak ingin Anda juga seperti ini, gitu, ya. Semangat tinggi untuk mengumpulkan literatur dan lain-lain, begitu, disini, ya. Kemudian, dalam waktu setengah jam, sehari aja udah menumpuk, gitu, makalah dan lain-lain yang Anda temukan yang menarik. Tentunya semua menarik, tapi tentunya juga kita harus ambil mana yang pasti kita pakai, gitu, ya. Harus berani. Mending ambil berani, kemudian salah, kemudian cari lagi yang lain daripada Anda kumpulin terus tapi tidak memutuskan. Nah, sampai akhirnya, nih, ada orang yang nolong, begitu, ya, kasih pelampung supaya Anda tidak tenggelam. Ya, seperti bercanda, tapi memang begitu. Kenapa? Karena ini. Jadi, sekolah itu dimanapun, ya, Anda itu sendiri pada dasarnya. Anda itu diminta untuk bisa memahami jalan Anda itu sendiri sebenarnya. Pembimbing siapapun itu, saya atau yang lain, itu hanya memberikan indikasi, gitu, indikasi. Jadi, Anda di sini jalan besar, kemudian berliku-liku, sempit, begini, itu Anda yang tahu, yang mengalami Anda. Kemudian jalan menyempit, membesar lagi, kemudian ini ada jalur yang melingkar, begini. Kemudian ini nabrak gunung, ada terowongan, mungkin juga gunungnya harus didaki, terus turun lagi, begitu, ya. Ada sungai, kadang-kadang nggak ada jembatan, Anda harus turun, nyebrang, naik lagi, begitu. Nah, itu Anda yang tahu, ya. Nah, di sini ada tulisan jalur akademia sama jalur non-akademia. Nah, siapa di sini yang punya cita-cita atau sudah bahkan berstatus dosen di satu tempat, mungkin? Ada nggak? Kalau susah suara bisa pakai chat saja. Ada nggak yang sudah dosen di mana atau memikirkan untuk jadi dosen? Saya, Pak, memikirkan untuk menjadi dosen. Cerita Sari ini, ya? Benar? Iya, Pak. Oke. Oke, nah, kalau Anda yang mau jadi dosen, itu ini berliku-liku, Pak. Lebih berliku-liku Anda, siap-siap saja. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Ini kalau nggak salah, saya sudah share, ya. Ada cerita yang ini, plan ABCD itu, ya. Itu dari kawan saya di Twitter itu. Yang ada di Teams itu, saya share blog post-nya. Nah, jadi berliku-liku, Pak. Berliku-liku dan banyak. Ini saya alam, saya sudah berapa tahun, ya? Sejak tahun 98, saya nggak keluar-keluar dari ITB. Ini sudah 30, eh, berapa tahun? 98, 2008 itu 10 tahun. 2018, 20 tahun. 22 tahun, saya. Itu melihat, apa ya? Saya nyaman, enjoy, ya. Di dunia akademik, enjoy. Cuman, di sisi lain, saya tidak disiapkan. Saya pelajari sendiri, tapi tidak disiapkan. Bahwa ternyata banyak aspek administratifnya, dibanding substansinya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga sama. Di sisi lain, ada banyak kebebasan memang. Tapi di sisi lain itu ada banyak sekali administrasi yang merintil, gitu, kalau orang Jawa. Kecil-kecil, gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi, Anda harus siap. Nah, untuk yang non-akademia, ini menurut saya lebih ringan sebenarnya prosesnya, gitu. Walaupun tantangannya sih sama beratnya, tapi proses menuju ke sana itu lebih jelas, gitu. Jadi, pegawai perusahaan, pegawai konsultan, dan lain-lain itu jelas. Mengerjakan apa yang disuruh, kan, gitu. Kalau yang ke jalur akademia, ini repot. Kita diminta untuk kreatif, ya. Untuk membuat riset, kan, harus kreatif. Di sisi lain, kita tuh nggak boleh kreatif. Jadi, banyak sekali hal-hal yang bertentangan sebenarnya. Tapi, toh, saya masih enjoy di sini. Pintanya Anda harus siap, gitu. Jadi, kurang lebih itu yang saya coba sampaikan sebagai pemicu. Ada hak ini, yang mencoba untuk bicara di sini. Kalau sambungan kurang bagus, bisa pakai chat, ya. Ini sekarang saya matikan. Gimana, ada yang itu mau bicara. Dan Anda harus belajar bicara, ya. Ini terlepas dari S1, S2, S3. Anda harus belajar bicara. Belajar bicara dengan intonasi yang jelas, ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, sampai bikin orang ngantuk, ya. Dan juga, mulutnya dibuka supaya jelas, gitu. Harus belajar, Anda. Gimana, Anda yang mau bicara? Aji, coba, Ji. Saya absen aja, lah. Gimana, Ji, Anda sampai hari ini terkait dengan matelit dulu? Terkait dengan matelit dulu, Anda punya kendala, Pak? Kalau untuk matelit sendiri, mungkin sejauh ini saya masih belum terlalu mendalami, ya, Pak. Tahapan-tahapan dari mulai awal sampai ke akhir mungkin paling baru bermodal dari melihat video yang Bapak sampaikan. Dan Anda juga, tidak saya larang, loh, untuk lihat bahan yang lain, ya. Justru saya anjurkan, ya. Nah, tapi sampai hari ini, misalnya apa, gitu, yang sudah kelihatan, ya. Tidak harus terkait dengan penelitian Anda, ya. Tapi, apa gitu? Oh, ternyata begini, ya. Dulu saya pikir nggak begini, misalnya begitu. Apa? Banyak sih, Pak, yang saya baru benar-benar pahami tentang penelitian saat saya melihat pejodohnya Bapak, gitu, Pak. Kayaknya kalau dulu waktu jaman saya kuliah di S1, kayaknya masih banyak yang belum tersusun, Pak, gitu. Jadi, pola pikirnya dari awal, jadi langsung tiba-tiba tertarik apa, langsung dicari, nggak kita rumuskan dulu dari awal, dari permasalahan, latar belakang, segala macemnya. Jadi, kayak masih belum terstruktur dalam pekerjaannya seperti itu, Pak. Nah, oke. Tapi begini ya, saya coba ulang lagi. Mau ngomong apa, saya? Bentar, oh, gini, gini. Jadi, dalam penjelasan saya, juga saya sering sampaikan begini. Nggak masalah Anda mulai dari akhir, nggak apa-apa. Anda track mundur ke belakang, gitu ya. Nah, kalau yang sekarang, memang kondisi ideal. Karena Anda baru masuk dan belum kepepet apa-apa, kan? Belum kepepet harus lulus, belum kepepet harus nikah mungkin, ya kan? Belum kepepet harus pekerja keras, ini karena sudah punya anak, misalnya. Atau ada yang sudah? Belum? Belum ada yang menikah di sini, ya? Semua diam, saya anggap, berarti belum. Jadi, ini kondisi ideal, ya. Dari awal, Anda maju ke depan. Tapi, tidak saya larang juga ketika Anda tengg begitu muncul, saya pingin ini, Pak. Ya, kayak S1 Anda dulu. Nggak masalah. Anda mulai dari tengah, kemudian Anda mundur ke belakang. Perlu apa untuk bisa ke sini? Karena ini masih di tengah. Atau bahkan Anda ada di akhir. Misalnya, saya tuh pingin bikin alat yang bisa memprediksi muka air tanah. Seperti geolistrik, tapi bentangannya pendek saja, nggak perlu panjang-panjang. Misalnya begitu. Itu kan dari akhir. Sama saja, Anda tarik mundur ke belakang. Nggak ada masalah, saya tidak pernah melarang juga. Nah, asal Anda tidak boleh mepet. Karena ini begitu Anda ada di tengah atau di akhir, kemudian tarik mundur ke belakang. Itu kondisi yang tadi berubah-ubah itu kan akan sama juga Anda. Sama juga dengan Anda dari depan maju ke belakang. Sama. Gangguannya tuh ada. Kemudur juga ada gangguannya. Jadi, tetap dua-duanya tidak boleh mepet. Begitu. Begitu kurang lebih. Dari yang lain. Ini dari kiri ke kanan, baris ketiga. Fitri. Ada yang bisa disampaikan. Wah. Bisa pakai chat kalau Anda enggak memungkinkan. Oke. Diterimu mungkin lagi repot kondisinya. Lukman coba, Lukman. Halo Pak, ada suaranya, Pak? Ada. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Gimana, Lukman? Kalau saya sendiri, Pak, kalau progres di medlit ini baru paling baca-baca tentang yang ingin coba saya teliti sama baca buku sih, Pak, tentang hidrogeologi polutan. Oke, kontaminan ya. Iya, Pak. Nah, sampai hari ini Anda sudah membuat apa dari bacaan itu? Belum ada sih, Pak. Baru mau, baru ada pemikiran mau di hidrogeologi polutannya itu mau ke arah mana. Terutama ke lokasinya sih, Pak, masih, karena belum ada lokasinya juga, jadi masih bingung sih, Pak, mau apa dulu gitu. Nah, oke, satu-satu ya, sekarang saya tanya lagi begini. Maksud saya begini, Anda kan tadi sudah bilang ya, masih merabah-rabah, masih apa ya, ma... Tapi sampai hari ini, satu gitu, yang lebih detil, selain kontaminan hidrogeologi. Apa? Ya, Pak. Tadi macet, Pak. Bisa diulangin, Pak. Oh, macet. Gini, apakah tidak ada satu pendetilan pun ya, dari Anda? Jadi kan kontaminan hidrogeologi itu di level ini. Bisa nggak Anda turunkan sedikit sampai hari ini apa? Dari yang Anda sudah baca. Turunin sedikit gitu maksudnya gimana, Pak? Levelnya, misalnya begini. Saya pingin makan sate. Terus, Anda mikir lagi. Ayam, kambing, apa sapi? Ah, saya pingin sate kambing. Ini, kan? Nah, terus turunin lagi. Bumbunya mau kacang atau kecap? Saya pingin yang kecap aja. Terus, kecap. Kecapnya mau kecap yang dicampur sambal langsung atau sambalnya dipisah. Gitu maksud saya. Oh, iya, gitu, Pak. Kalau itu sih sebenarnya, kalau emang benar pernyataan dari saya sih, Pak. Saya pengennya itu polutannya itu ke arah kayak mungkin dari limbah industri atau sampah di TPU, Pak. Itu menggunakan, karena kebetulan saya geofisika, Jadi, saya pernah mikirnya menggunakan alat georistik buat bantu itu sama geokimia, Pak. Tadinya gitu, Pak. Nah, sudah. Nah, mulai Anda tandain itu, Pak. Itu adalah sate kambing dan bumbu kecap. Kebayang, ya? Jadi, jangan lagi Anda berpikir misalnya, Anda boleh jawab misalnya, ya sekarang sedang mencari-cari, Pak. Ini itu, ini itu, gitu ya. Terus, tapi tidak berlanjut. Tidak Anda lanjutkan kalimat itu. Tidak boleh. Karena kalau itu tidak Anda lanjutkan sampai ke yang barusan. Pakai geolistrik untuk limbah industri, gitu ya. Maka, sampai kapanpun kalau ditanya orang, nanti Anda tetap, ya saya pinginnya masih kontaminan hidrogeologi, Pak. Tapi, tidak, belum tahu nih saya detilnya apa, belum tahu, gitu. Gitu, Pak. Oh, iya, ya, Pak. Padahal kan kalau saya kasih contoh sate tadi, keluar, kan? Iya, Pak. Nah, itu dia. Kenapa nggak dari kesempatan pertama Anda keluarkan? Kebayang, ya? Iya, Pak. Nah, justru kalau sekarang ini, Anda boleh salah. Dan yakinlah kalau proposal itu, tidak, apa ya, tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Oh, ide kok salah. Ya, ide itu nggak pernah salah, gitu. Iya. Gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan satu, ya. Ini bimbingan saya S3, namanya Ulfa. Mungkin Anda sudah tahu, mungkin belum. Bentar, ini saya share. Screen. Ini linknya nanti saya itu ke Anda. Nah, dia membuat ini, Pak. Ada dua gambar, ya. Ini dan ini. Ini hasil dari dia membaca puluhannya, mungkin hampir 30 referensi. Dia tulis, Pak. Dia skemakan, begitu. Nah, dia niru apa yang saya lakukan. Jadi, misalnya si orang ini tentang tata guna lahan itu ngomongnya apa. Dicatat sama dia, bicara tentang apa. Dicatat, ya. Pendek, gitu. McKenzie, itu dia fokus kemana. Hoyt tahun 33 fokus kemana. Dan seterusnya. Kemudian, ini, Pak. Dia bikin semacam bunga rampai. Ketika dia membaca tentang city planning, land use planning. Itu kata kunci apa yang terkait. Industri, wholesale, business, housing, dan lain-lain. Nah, kemudian, dia coba kembangkan. Masalah peristilahan ini. Saya melihat kok sepertinya antara kota dengan urban itu beda. Nah, dia bikin ini. Resumen dari dua definisi yang berbeda. Kebayangnya. Nah, kalau bacaan Anda itu, hanya Anda baca, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Kebayangnya. Nah, jadi harus dibikin real. Apa barangnya. Ya, ini barangnya salah satunya. Ini barangnya. Begitu, Lukman. Jadi, sebisa... Freehand. Supaya gampang nanti midernya kan masih otor. Itu harus Anda tulis. Nah, jangan lupa juga. Anda sudah punya kata kunci tadi. Anda itu sudah punya kata kunci. Ya kan? Juristik, limbah, industri. Nah, sekarang. Jadi, Anda itu sudah maju sebenarnya. Tinggal sekarang. Anda begini, mikirnya. Oke. Lokasi ya. Nah, sebaik-baiknya riset itu kan yang dekat. Iya kan? Iya, Pak. Kenapa tidak harus dekat? Tidak perlu jauh-jauh itu artinya tidak perlu nyewa mobil mungkin. Kalau pun nyewa mobil tidak perlu mahal. Bisa bolak-balik ke lapangan. Iya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang Anda tandain berikutnya. Lokasi mana di sekitar tempat Anda duduk sekarang ini? Anda posisi di Bandung atau di luar Bandung? Saya di Bandar Lampung, Pak. Nah, Lampung. Nah, ini berlaku juga untuk semua ya. Ini berlaku juga yang saya sampaikan ke Lukman ini berlaku juga untuk semua. Dari tempat Anda duduk sekarang ini, waktu kita konferensi ini ya. Coba Anda ambil peta Google Maps ya. Anda bikin titik rumah Anda atau dimanapun Anda sekarang. Terus tarik garis, Pak. Radius. Ada nggak yang radiusnya 5 kilo? Anda bikin putaran dari sini. Ada nggak daerah yang berkasus? Iya kan? Dalam radius 5 kilo. Nah, sementara mungkin Anda pikir nggak ada. Karena Anda mikir hanya limbah industri. Kebayangnya? Iya. Nah, oke. Saya tambah. Radiusnya 10 kilo. Ada nggak pabrik atau industri apapun di situ? Yang besar. Iya kan? Nah, masih nggak ada juga. Dan seterusnya. Nah, ketika sudah mencapai 20 kilo lebih, nah, barulah itu mungkin Anda harus mulai mikir. Nah, berpikir lagi. Saya punya resource nggak untuk menangani daerah yang jauhnya lebih dari 20 kilo? Entah Anda punya mobil, apakah bisa pinjam orang tua mobil, dan kalaupun ada mobil juga jelas sedang. Iya kan? Yang Anda butuhkan setidak-setidaknya yang MPV. Gitu ya. Nah, atau kalau misalnya Anda tidak punya orang tua, mungkin juga, mohon maaf, barangkali tidak punya mobil, Anda pinjam ke siapun. Atau ongkos kukar berapa dari sini ke sana. Nah, itu mulai tuh di sini, muter pak, muter sini. Nah, kalau Anda tidak punya resource untuk itu dalam kondisi sekarang, belum ada bayangan, maka harus, either way Anda harus kurangi kan? Tetap ke radius yang lebih dekat, satu. Atau industrinya Anda redefine. Industri yang Anda pikirkan tidak harus industri besar yang limbahnya, nggak karu-karuan hijau, kuning, merah, begitu kayak pelangi, gitu ya. Dan jangan lupa, Anda skripsi atau tesis di daerah yang industri-nya, daerah industri ya, itu biasanya ketat sekali, Pak, penjagaan. Sulit Anda melakukan survei. Bukan nggak bisa, tapi sulit ya. Banyak kendala. Belum lagi nanti ada penduduk yang, ini dari sosial ekonomi ya, Anda lagi bawa alat keolistrik, bawa metran, gitu, nanti bisa berujung dengan dikejar-kejar penduduk, gitu, dengan, apa, diusir, gitu, dianggapnya mau beli tanah atau apa, gitu. Karena biasanya penduduk di daerah industri komplek yang besar itu, kalau komplek industri-nya itu tidak jujur, tidak fair, begitu, kadang-kadang limbah ngotorin air masyarakat, misalnya. Itu biasanya masyarakat sudah naik duluan tensinya, Pak. Padahal Anda bukan orang dari perusahaan, kan, gitu. Iya, kan? Jadi, banyak kendala, Luqman. Banyak kendala. Bukan untuk membuat Anda mundur, bukan. Cuma, maksud saya, mulai Anda coba rasional, gitu, ya. Dan Anda sudah siap dengan konsekuensi yang mungkin Anda akan hadapi. Oke, sekarang. Mungkin tidak, ya, Anda mere-definisi industri-nya. Jadi, bukan industri besar, begitu, ya, yang pabriknya itu ratusan meter, begitu, kompleksnya, ya. Tapi industri misalnya apa? Industri, jangan dikira, loh. Laundry kiloan itu kan industri. Ya, laundry kiloan itu industri. Jadi, banyak sekali industri itu yang sekarang ter-redefinisi, ya, dengan kondisi, ya. Laundry kiloan. Terus, apalagi. Jangankan laundry kiloan, Pak. Pertanian pun itu limbah. Kebayang, ya? Iya, benar. Itu. Nah, jadi Anda seharus mulai juga punya plan A, B, C, D, tadi, seperti, apa, apa namanya, artikel yang saya share tadi. Coba Anda minggu depan, atau dua minggu lagi, kita diskusi lagi di sini. Anda dan Aji sudah punya alternatif. Apa? Iya, Pak. Ya? Ya. Nah, tentunya Anda harus bikin coretan seperti tadi, Lukman, sampai hari ini. Misalnya Anda batasilah, baca sepuluh gitu. Batasilah dulu, sepuluh. Iya, Pak. Sepuluh referensi tentang limbah industri, yang bisa ditangani dengan geolistrik, ya. Sepuluh itu combine antara tulisan bahasa Inggris orang luar, atau tulisan Inggris orang Indonesia, atau tulisan bahasa Indonesia, gitu ya. Supaya Anda punya perspektif itu ini, ya, Pak. Gabungan, gitu ya. Orang bule kalau nulis bagaimana, orang Indonesia kalau nulis bagaimana, gitu. Ya? Nah, coba Anda rumuskan cora-cora dulu, kemudian Anda coba putuskan. Di Lampung ada, Pak. Gitu kan. Industri yang seperti saya mau. Itu di daerah sini, gitu. Ya? Saya coba praktikal aja lah di matrit ini. Nggak usah terlalu teoretik-teoretiknya, itu lihat di slide saya, itu yang saya bagikan, ya. Oke, Aji sudah, Lukman sudah. Ini karena waktunya hanya satu jam kurang lebih, ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemarin pingka sudah. Sekarang kalau Novita aja, Pak. Iya, Pak. Yang kemarin. Kalau misalnya saya, mungkin kalau dari kuliah hari ini, saya tuh merasa kayak yang gambar tadi, Pak, banyak tumpukan-tumpukan paper, ya, Pak. Jadi, ya, kadang tuh merasa, ini, mungkin memang sulit untuk menemukan paper yang pas, gitu. Jadi, kadang terlalu banyak membuka-buka paper, seperti itu. Tapi yang baru kemarin kan saya sudah bercerita bahwa saya tertarik ke arah mengenai isotop, ya, Pak. Sebenarnya dari awal masuk ke TAT itu tertarik tentang recharge juga. Nah, terus kemarin itu udah mulai belajar tentang cekungan Bandung dari webinar-webinar seperti itu. Terus kemudian ada, apa ya, berusaha untuk mencari gap research-nya sih, Pak. Mungkin yang memang agak susah. Tapi kemarin sempat tertarik kepada, gimana ya kalau misalnya, apakah mungkin ada tantangan, menemukan tantangan di Bandung, apakah sebenarnya zona recharge dan discharge di Bandung itu berubah, gitu. Terus bagaimana perubahannya? Mungkin itu sih poin yang baru saya temukan, Pak. Oke, nah ini kalau bisa dicatat itu Novita ya. Anda panggilannya Novi apa Sari apa? Novi, Pak. Nah, jadi Anda catat itu, Novi. Apakah freehand, gitu ya, jadi sumber misalnya makalah Irawan 2019, misalnya, tentang apa. Ya, pendek aja. Terus nanti siapa, 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 begitu, kemudian Anda coba bikin hubung-hubungan, gitu, garis-garis, gitu ya. Jadi seperti tadi contoh yang saya sampaikan. Supaya Anda lebih aktif lagi, gitu, mikirnya, gitu ya. Jadi membaca itu bukan hanya membaca untuk tahu orang itu bilang apa, tapi Anda juga mikir apa. Nah, oke, sekarang masalah recharge, ya. Recharge itu, kalau archiver sekarang ini lebih ke pertanyaannya, ke Cekungan Bandung, hidrogeologi Indonesia, ya, ini combine. Oke, satu daerah dibilang daerah recharge, itu buktinya apa? Buktinya mungkin salah satunya ada mata air, ya, Pak, di situ. Nah, itu juga sudah keliru. Oh, iya. Itu discharge, ya, Pak, ya. Ini, Pak, banyak. Mungkin dari tutupan permukaannya, dari ketinggian elevasinya. Nah, Anda bilang tadi elevasi. Dengan asumsi apa? Daerah yang tinggi adalah semuanya daerah imbuhan. Kan, gitu, kan? Betul nggak? Betul nggak? Kalau Anda bilang elevasi, Pak. Barusan kan Anda bilang elevasi. Apa pemikiran Anda kok bisa bilang elevasi? Tapi sebenarnya tidak selalu, sih, Pak, yang saya dapatkan. Tidak selalu elevasi tinggi itu adalah daerah recharge. Betul. Nah, artinya, Anda kan sudah mulai mikir ini. Artinya di kepala Anda itu sudah ada beberapa kotak, gitu, ya. Nah, misalnya kotak pertama itu elevasi. Anda bilang tidak selalu. Lantas apa yang membuat dia tidak selalu? Tadi Anda bilang tutupan lahan. Betul, ya kan? Lahannya tertutup, akibatnya daerah yang tinggi pun tidak berfungsi sebagai daerah resapan. Kan, gitu, ya? Iya. Bayangin? Nah, misalnya begini. Ini daerah resapan. Terus ketutupan ini. Lego ini. Akibatnya kan tidak bisa meresap airnya. Ya, kan? Nah, kemudian. Daerahnya tetap terbuka. Ada kotak ketiga. Sekarang Lego ini menjadi di sini, akiver. Nah, si Lego ini bukan akiver. Tapi akiklut. Akibatnya apa? Air tetap bisa masuk, nggak? Masuk bisa, Pak. Akiklut itu apa definisinya? Oh, akiklut itu yang kedap air, Pak. Nah, kedap air. Bagaimana bisa daerahnya tinggi, betul. Tidak ada tutupannya. Ini nggak ada. Ini terbuka. Terus ada lapisan di sini. Tapi akiklut. Apakah air bisa masuk? Air hujan bisa masuk? Tidak. Tidak. Ini kan seperti video yang entah saya bagi. Mestinya sudah. Karena di setiap video itu saya bagikan ke semua tim. Yang itu loh, di daerah tempat di sekitar rumah saya. Ya, daerahnya lumayan tinggi. Tapi bukit batu gamping. Kombinasi dengan batuan gunung api. Ya kan? Nah, tapi tanahnya ternyata itu butirannya lempung. Jadi kalau hujan, banyak galian-galian. Karena banyak proyek di sekitar rumah saya. Itu membuat air menggenang. Nah, kalau air di daerah yang tadinya disebut resapan. Dibilang resapan airnya menggenang. Apakah itu daerah resapan? Ayo, jawaban cepat aja, Novi. Bukan, Pak. Bukan. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya daerah resapan itu. Juga fungsi dari tiga tadi ya. Elefasi, oke. Tutupan lahan, oke. Ya kan? Yang kedua lapisan akifernya. Ya kan? Fungsi dari tiga itu setidaknya. Ya, kurang lebih. Dari yang kita bicara sekarang ini. Kan ada tiga komponen. Ya kan? Nah. Hal berikutnya apa? Untuk bisa tahu tiga komponen ini. Anda harus melakukan apa? Apa? Untuk tahu tiga komponen ini ya. Kalau orang geologi, kita melakukan apa? Melakukan Pemetaan Untuk bisa tahu tiga ini tadi. Maka harus melakukan pemetaan. Nah, pemetaan itu sendiri Apa faktor yang menentukan terhadap hasil? Spesifikasi pemetaan apa yang menentukan hasil? Sampai alat, ya. Ada satu lagi ya. Anda yang lain saya ajak mikir ini. Membuat filosofi dari satu pemetaan. Alat? Oke. Kecanggihan alat. Oke. Jumlah alat? Oke. Tapi apa lagi? Aspek dari pemetaan. Yang mengendalikan hasilnya nanti seperti apa? Akses, Pak. Ya, akses. Oke. Bukan itu tapi yang saya maksud. Apa? Pengetahuan, Pak. Nah, pengetahuan. Betul. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ayo. Ini penting ini. Karena mempengaruhi hasil. Area penelitian, Pak. Ya, area penelitian sudah mendekati. Sudah mendekati. Tapi bukan itu persisnya. Betul. Area penelitian. Apa tapi terkait dengan area itu? Apanya? Kalau Anda lihat peta, komponennya apa saja sih? Ada di luar. Kala. Kala. Bukara. Pada kalah. Gura itu kan dari ITB gak terlalu beda jauh elevasinya. ITB itu berapa? 700, 600an mungkin. Ya. 600 mendekati ke 700. Elevasinya. Anda tahu Taman Hutan Raya juga gak? Tahu, Pak. Oke. Saya kasih tahu saja. Ini suara saya masih kedengeran ya? Mohon maaf, Pak. Tadi putus-putus. Oh, putus-putus. Anda sudah pernah ke Tahura belum? Sudah. Bagi yang sudah pernah ke Tahura, itu pasti tahu bahwa ada di bagian-bagian tertentu ya, ketika Anda jalan di jalan setapak gitu, ada bagian-bagian tertentu yang mengeluarkan air. Nah, itu mata air. Nah, itu mata air. Kemudian di daerah Siliwangi ya, yang ada sebagiannya. Nah, di daerah Siliwangi itu, ada mata air. Taman air. Taman air. Cipak, Cibului. Kan lewat. Ada. Ada. keadaan yang ada di situ segala itu yang ke arah dagu itu di sebelah kiri kan ada jalan masuk si pagarnya itu ada celah ada gerbangnya untuk masuk, anda masuk ke situ nanti di situ jalan agak 20-30 meter ke arah lereng dari Sabuga, itu ada mata air artinya apa? dari elevasi yang dekat ITB sampai ke Tahura saja itu sudah ada dua mata air betul ya ya kan? nah kalau sudah ada mata air kan berarti itu daerah discharge ya kebayang ya halo kenangan suara saya? iya pak jadi artinya peta yang skala provinsi jadi salah dong ya kan? ya itu maksud saya jadi skala itu menentukan ya kan? itu yang penting jadi ketika anda mapping satu daerah ya bisa hasilnya itu seluruh Bandung Utara adalah daerah recharge dan seluruh dataran Bandung yang di tengah yang flat itu adalah daerah discharge bisa itu hasilnya bisa juga hasilnya di daerah yang tinggi ada beberapa sistem recharge discharge kecil coba bayang ya itu maksud saya jadi definisi recharge dan discharge itu memang kalau dari konteks terminologi hanya tempat air masuk dan tempat air keluar ya kan? tapi dalam sisi spasial kalau kita lihat dari sisi spasial setelah jadi peta maka definisinya itu bisa bisa nanti terkombinasi dengan jarak ya kan? berapa sih jarak recharge sama discharge itu? ya kan? yang pantes apakah pantesnya jauh atau bisa pendek-pendek nah itu tergantung skala peta gitu ya terbayang ya oke saya saya minta break sebentar mau ngambil charger sebentar sebentar ini kita kira-kira 10 menit sebentar terima kasih Terima kasih. 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 Flownya ilmu. Terima kasih. 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 Jadi Anda mungkin sekarang kata kuncinya harus juga mengidentifikasi Bici lacak itu ada apa Fenomena apa terkait dengan air tanah dan hidrogeologi yang ada di situ Nah nanti hubungannya kita bisa tarik-tarik hubungannya dengan Richard-Richard Kebayang ya Nabi Jadi semuanya ini yang hadir di sini Jangan berpikir riset harus rumit Harus seolah-olah itu dapat hadiah Nobel gitu Jangan Riset saya itu diceremai Kurang sederhana apa Pak? Diceremai kuningan yang saya observasi mata air Cuman jumlahnya 140 Sudah itu saja Gak ada yang lain hanya itu Dengan berbagai komponen kualitas air yang saya analisis Itu saja Pak Saya lulus S3 Mata air Gunung api Cuman dua subyeknya Objeknya cuman dua Jadi gak banyak yang lain Jadi Anda kalau sudah bisa meresumekan pikiran Anda ya Kedalam riset yang tadi Cuman ada tiga obyek Yakin Anda sudah mantep Saya yakin Kenapa? Karena sudah bisa menyarikan Lukman tadi Geolistrik Limba industri Nah kurang satu Apa itu? Komponen apa yang Anda anggap Yang bisa dideteksi dengan geolistrik Yang asalnya dari industri Sudah itu Gitu ya Setidaknya ada tiga Sumbernya apa Apa yang Anda ukur pakai apa Gitu Gitu Aji juga sama Aji Ada Apa Objeknya apa Terus Bagian apa dari objek itu yang Anda ukur Terus pakai apa ngukurnya Gitu Contoh misalnya Budianto ya Budianto sudah jalan Ini dua menit lagi kita selesai Budianto Daerahnya gunung api Betul? Benar Pak Nah Apa yang Anda ukur? Muka air tanah? Iya Pak Muka air tanah sama kualitas Kualitas fisik aja Pak Terus Muka air tanah Pakai apa ngukurnya? Ya Pakai Sampling Anda uji di lab Kemudian Anda pakai Ukuran water meter Sudah selesai Gitu ya Gitu ya Kalau sudah sampai ke tahap itu Artinya Anda sudah menentupkan pilihan Tidak rumit lagi menurut saya Tinggal Anda kembangkan Gitu Gitu ya kurang lebih Kalau memang sudah itu Kalau mau lanjut bisa lewat teks Tapi kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan Mudah-mudahan minggu depan ada perkembangan Ya kan Saya tidak keberatannya Di tengah-tengah ini Misalnya Pak Saya punya peta geologi Cilacap Misalnya begitu Ini menurut Bapak Komponen apa ya Pak Yang bisa saya teriti Walaupun nanti saya Pasti akan bilang Anda sukanya apa? Gitu Saya balik lagi nanya Kalau pemimbing itu kan Kerjanya begitu Ditanya balik lagi nanya Jadi Tidak keberatan saya Ini geologinya seperti ini Pak Nah sekarang Mata airnya dimana Anda punya nggak Nanti pasti begitu saya Ada mata air nggak dimana Dari Anda googling Yang paling besar itu Yang di sekitar Cilacap Kan orang Cilacap Nggak mungkin semuanya Minum air tanah yang pakai sumur Ya kan Pasti ada yang mungkin Dapat dari mata air Dari daerah yang lebih tinggi Nah itu Disitulah kita Terjun Ya jadi jangan Terakhir dari saya Kalau Anda punya bola Ada bola disini Ya jelas nggak dong Bukan dong Kamar Ada bola gitu ya Lingkaran Anda jangan berpikir S1 itu adalah bola kecil S2 bola yang Lebih besar S3 bola yang Lebih besar lagi Jangan Anda berpikirnya begini S1 S2 S3 itu adalah Perbedaan Benjolnya Jadi kalau Ada bola Seperti ini Kemudian ada Benjol Disitulah pak Ya Semakin benjol Itu semakin Spesifik Jadi bukan Bolanya yang membesar Bukan Bolanya ukurannya sama Tapi benjolnya Yang nambah Nongol Semakin nongolnya Benjol Di bola itu Maka dia Makin detil Semakin S3 Itu ya Kurang lebih Terima kasih sudah Ikut diskusi ini Terima kasih juga Tadi yang Menginisiasi meeting Siapa yang merekam tadi ya Navi ya Ajeng pak Oh oke Ajeng Terima kasih Minggu depan Kita diskusi lagi Atau minggu ini Saya juga inginnya Seminggu dua kali lah Emang gak Seminggu dua kali Nanti saya kirim juga Barenkali Banyak bisa join Kalaupun Ada yang tidak bisa Tinggal Nonton rekamannya Mudah-mudahan Maju semua Risetnya Tidak ada yang stagnan Dan Semuanya Kita sehat Tidak ada yang sakit Baik Diri sendiri Dan keluarga Karena keluarga ini juga Kendalah ya Kita sehat Keluarga sakit Itu juga Bahan pemikiran Jadi mudah-mudahan Semuanya sehat Selamat Suri Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima kasih pak Sama Terima kasih ya Sama-sama Terima kasih ya Nggak Saya Li Selamat menikmati